Intro Material untuk sebuah furniture bisa bermacam-macam. Mulai dari kayu, besi, hingga fabric atau kain. Kain atau fabric biasanya digunakan pada furniture sebagai upholstery atau pelapis pada furniture tersebut. Upholstery adalah kain atau fabric pelapis yang sering dipakai untuk melapisi furniture seperti sofa. Kain sebagai upholstery memang sangat menarik karena motifnya yang beragam dan dapat membuat furniture menjadi lebih indah. Upholstery sering diasumsikan sebagai pelapis sofa saja. Namun sebenarnya tidak demikian. Fabrik pelapis ini bisa juga diaplikasikan ke dalam berbagai furniture yang ada pada hunian. Baik sofa, barstool, sarung bantal hingga coffee table. Keanekaragaman dalam motif dan warnanya membuat upholstery banyak diminati untuk material pendukung pada furniture. Manfaatnya yang paling utama pasti menutupi si busanya sofa sih sebenarnya. Itu paling utama. Tapi sekarang orang beli kain fabric untuk sofa lebih ke... Orang sudah keware yang namanya desain interior sebenarnya. Kalau sudah berhubungan sama desain interior berarti dia berhubungan sama nuansa ruangan. Apakah ruangannya itu mau dijadikan nuansa klasik atau saja di modern. Nah fabric di sini lebih sebagai pelengkap tapi pelengkapnya yang utama karena dia yang menonjol justru dibandingkan sama yang lainnya. Contoh aplikasi upholstery pada furniture di dalam ruangan dapat Anda lihat pada sudut ruangan yang biasanya dipakai sebagai foyer. Sofa yang dipakai adalah sofa busa tebal yang dilapisi dengan kain berwarna merah. Aplikasi upholstery fabric pada sofa ini terlihat mulai dari kain berwarna merah yang menutupi rangka sofa tersebut. Dudukan sofa juga dilapisi oleh fabric lembut sehingga lebih nyaman saat digunakan. Namun terdapat sedikit modifikasi warna pada bantalannya. Fabrik yang dipakai menggunakan motif garis sehingga dapat membuat kesan lebih lebar pada sofa ini. Motif fabric yang lain juga diaplikasikan di bantal untuk sandaran sofanya. Selain corak dan motif fabric, warna upholstery fabric pun dapat menjadi kesan manis pada furniture di ruangan ini contohnya. Masih dengan media sofa, permainan warna biru yang lembut dipadukan dengan upholstery pada bantalnya sehingga menjadikan sofa ini terlihat lebih elegan. Corak lain adalah motif tak beraturan dengan warna hijau dan putih. Terlihat eksentrik dengan perpaduan warna yang unik, sofa ini dapat menjadi item surprise saat kita letakkan di ruang tamu atau ruang keluarga. Tidak hanya sofa, upholstery fabric pun dapat Anda aplikasikan pada coffee table. Dengan meja panjang, lalu ditambahkan busa pada permukaannya dan dilapisi oleh fabric berwarna hijau, serasi dengan di belakangnya. Setelah sofa dan coffee table, ternyata upholstery fabric juga dapat diterapkan pada stool. Dengan motif bunga pada lapisan permukaan stoolnya, membuat kesan sebuah ruangan akan semakin lebih cantik. Jenis dan karakteristik kain untuk pelapis furniture berbeda satu sama lain, tergantung fungsi dan penempatan furniture itu sendiri. Dalam memilih fabric untuk sofa, kain yang digunakan harus kuat untuk menahan beban berat. Selain itu, rajutan benang dari kain juga harus rapat. Area penempatan furniture di sebuah ruangan juga menentukan dalam memilih jenis kain pelapisnya. Pada area publik ini, sofa yang digunakan menggunakan upholstery fabric dengan tekstur yang tidak berbulu. Hal ini dikarenakan kain seperti ini memiliki ketahanan yang cukup apabila sering diduduki. Untuk pemanis pada ruangan, Anda dapat memodifikasi dua buah stool upholstery menjadi fungsi coffee table dengan penempatan seperti ini. Permainan warna juga diatur dengan sebuah sofa dengan warna fabric yang terang. Hal ini dilakukan agar suasana pada ruang menjadi tidak monoton. Namun, jika memilih menggunakan upholstery untuk furniture, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau untuk debu ya, divakum secara rutin seminggu sekalipun itu sudah cukup menjaga kebersihannya. Nah, yang agak memang lebih repot itu kalau terkena noda. Apalagi kalau punya anak kecil di rumah, apakah dia mainan boven atau mungkin dia juga ngompol atau apapun itu tidak cukup sulit. Tapi di luaran sudah banyak produk untuk pembersih sofa sebenarnya yang menggunakan materialnya fabrik. Tinggal dibeli saja, si cairan pembersihnya disemprotkan ke sofa, beres sih, tidak masalah. Dengan menggunakan fabrik sebagai upholstery pada furniture, Anda dapat mengkreasikan ide untuk motif dan warna yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, furniture yang memakai pelapis kain akan terasa lebih nyaman saat digunakan. Terima kasih.